Halo Mirsa, apa kabar? Jumpa lagi dalam dunia kita, acara mingguan produksi VOA di Washington DC bersama kami, saya Susi Tekunan. Dan Aryatma Budianto dari Minor Elementary di Washington DC, kami akan menghadirkan berbagai liputan menarik mengenai sekolah di Amerika. Minor Elementary adalah salah satu SD negeri di Washington DC yang sangat terkenal tidak hanya mengembangkan murid-muridnya lewat sisi akademik ya, tapi juga menambah pengetahuan mereka tentang dunia internasional. Betul, nah baru-baru ini beberapa siswa kelas 5 Minor Elementary berpartisipasi dalam sebuah acara bernama Skype Friends. Ini sebuah acara interaktif ya Susi, video conferencing, ngobrol dengan sahabat-sahabat di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Skype Friends Indonesia USA berlangsung. Program Rintisan Kedutaan Besar RI di Washington DC ini mendefinisi ulang konsep sahabat pena antar negara di era digital dengan menggunakan teknologi video conference dari Skype. Siswa kelas 5 Minor Elementary berinteraksi dengan murid-murid kelas 5 dan 6 SD dari Papua dan Jakarta. Kita ingin sejak awal melihat anak-anak di Indonesia itu melihat dunia sebagai suatu peluang dan tidak takut melihat dunia karena kita ingin melihat di Amerika dan tempat-tempat lain itu juga banyak orang-orang baik ya, orang yang tidak beda dari mereka. Minor Elementary aktif memperkenalkan budaya internasional kepada siswanya, baik dalam proses belajar mengajar maupun lewat acara seperti ini. Selain saling mempresentasikan tentang negara masing-masing, mereka juga saling bertanya-jawab tentang berbagai aspek budaya. Saat SD Menteng 01 membawakan tarian ronggeng noni, teman-teman di Amerika menyambut meriah, bahkan ikut berjoget. Dan saya enjoy your dance that you did, I think it was amazing and I like the way you had your makeup and stuff on. And I would like to explore some of your rainforests and islands because I heard you have many islands. Typically my students don't leave the area, so it's important for us to bring other areas to them so that they can believe that we can have relationships with people across the world. That one exposure may have sparked something in one child that could really have an impact on a relationship between Indonesia and America. Walaupun sempat berkali-kali mengalami gangguan teknis dan gagal berkonferensi tiga arah sekaligus, anak-anak di dua belahan dunia ini tetap antusias. Diharapkan diplomasi lewat media digital ini bisa berlanjut menjadi program rutin yang mampu menjembatani persahabatan antar generasi muda di dua negara. Dari SD Menteng 01 Jakarta dan Minor Elementary Washington DC, Tim VOA.